Sepatu ini secara performance mengingatkan gue sama Boller Bro BB One. Yo, what's good? Abas di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fetli Brandwoosh, Diana Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Boller Bro BB Studento. Kita mulai dari traction. Traction-nya ini menggunakan tooling yang sama dengan sepatu-sepatu basketnya brand Aztec. Dan secara kinerja pun menurut gue hampir-hampir mirip sih. Cuma gue yakin ini bahan rubber-nya sedikit di-downgrade daripada yang punya brand Aztec. Karena ketika di lapangan indoor yang bersih sekalipun, ini tuh nggak bisa menggigit dengan pakkem. Jadi kayak masih ada ngeslide-ngeslidenya beberapa hitungannya bahkan udah cm sih, kayak 1-2 cm. Cuma ya memang nggak terlalu mengganggu, kalau main di lapangan indoor yang bersih, semua pergerakan masih cukup ter-cover dengan baik. Nah, lain cerita ketika dibawa ke lapangan outdoor. Kalau lapangan outdoor-nya masih yang tipe permukaan kasar gitu, kayak asfal, kayak lapangan tenis, ya masih terhitung bisa diandalkan lah kinerja traction-nya. Tapi begitu dibawa ke lapangan outdoor yang licin dan berdebu, wah ini udah kewalahan banget sih. Bahkan gue sampai ada beberapa kali kepleset gitu, nanti abas kalian bisa lihat di videonya. Jadi ini traction-nya lemah banget kalau udah ketemu debu. Meskipun udah gue wipe off kayak gimana pun, tetap sih nggak bisa nge-grip gitu. Kalau di lapangan outdoor yang permukanya licin dan berdebu. Secara durability ini juga payah banget. Ini sepatu baru gue pake 2x outdoor dan 1x indoor. Dan itu pun kalau abas kalian lihat itu udah banyak traction yang terkikis. Nah, ini tuh mirip banget sama durability traction yang ada di Bollard Bro BB1. Makanya kan tadi di awal video gue bilang sepatu ini tuh secara performance mirip-mirip banget sama Bollard Bro BB1. Jadi kalau abas kalian pengen pake sepatu ini buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor, nggak bakal bertahan lama sih. Bahan rubber outsole-nya juga tidak squeaky. Hill-to-toe transition-nya termasuk tidak smooth, berasa kaku gitu. Ini bagian tengahnya tuh berasa flat banget sih. Jadi tiap kali napak tuh berasa langsung plak gitu, langsung rata, langsung nampar tanah gitu loh. Kurang mendukung buat abas kalian yang tipe permainannya cepet buat fast break-fast break gitu. Agak-agak menghambat si hill-to-toe transition yang kaku seperti ini. Next untuk cushion-nya, meskipun terlihat mirip dengan setup cushioning-nya si brand Aztec. Tapi ternyata setelah dipake, ini kayaknya bentuknya doang yang dibikin mirip. Tapi secara EVA foam-nya, lagi-lagi gue curiga ini udah di downgrade. Pas gue pake tuh di awal, berasa keras banget. Keras banget. Terus kalau udah gue pake beberapa kali, mungkin udah break-in, baru tuh mulai agak melunak. Mulai berasa sedikit soft. Terus untuk bagian forefoot-nya, itu berasa tipis banget dan berasa sama sekali nggak ada cushioning-nya. Jadi ya, secara core feel sih dapet ya kan. Karena berasa kakinya napak tanah banget. Tapi secara impact protection-nya, ini bener-bener nggak recommended buat abah sekalian yang mungkin udah pada tuir-tuir atau pernah punya masalah cedera lutut. Gue pun selama pake sepatu ini, ya berasa sih lututnya nggak enak, tumitnya juga berasa capek. Karena memang cushioning-nya bisa dibilang keras sih. Dan nggak responsif juga, karena nggak ada kesan bounce-nya. Cuma yaudah keras aja gitu. Next untuk materialnya, nah ini juga ngingetin gue sama Bolet Bro BB One, ya kan? Bolet Bro BB One kan upper materialnya full tuh, bahan sintetik leather. Terus juga bahan sintetik leadernya tuh yang kaku-kaku gitu, yang bener-bener murahan gitu kan. Jadi ya, bener-bener butuh waktu break-in. Di awal pemakaian tuh kaku banget lah. Gue rasa butuh kayak dipake 2 hari main gitu lah, baru hari ketiga tuh gue baru berasa mulai agak-agak lentur nih bahan sintetik leadernya. Kemudian di sepatu ini juga sama sekali nggak ada ventilasi udara, sama sekali nggak ada bolongan-bolongan. Jadi kalau abah sekalian nanya, panas nggak tuh? Ya panas. Apalagi kalau abah sekalian main di cuaca yang panas, waduh, makin keringetan dah tuh telapak kaki tuh. Untuk material talinya sih oke, cukup iket 1 kali, nggak gampang lepas. Untuk padding lidahnya, sebenarnya sih tipis ini, tapi kebantu sama material sintetik leather yang ada di bagian depannya. Jadi ketika abah sekalian ngencengin iketan tali sepatu, itu nggak berasa ngeganjel tuh di pergelangan kaki yang paling depan. Untuk padded collernya malah menurut gue ini lumayan. Berhasil mengunci kaki, jadi tidak ada heel slip, apalagi juga ini potongannya kan mid ke high gitu ya. Kalau abah sekalian udah ngiket tali sepatunya sampai lubang yang paling atas dan cukup kenceng, tentu aja tidak akan terjadi heel slip. Lanjut ke fitnya, ini fitnya true to size, pilih aja sizing yang biasa abah sekalian pake di sepatu-sepatu basketnya Bowler Bro. Cuma memang di sepatu ini tuh gue berasa agak panjang ya, jadi sisa ruangan di bagian toe tuh banyak banget. Di bagian depan tuh ada sisa ruangan hampir sejempol gitu, terus bagian atasnya juga bubbly kan, apalagi ini juga materialnya synthetic leather, jadi bakalan bubbly tuh ngekuk-ngekuk. Kalau samping kanan-kiri, ya masih lumayan oke, tapi juga bukan yang pas-pas banget kayak masih ada sisa ruangan dikit gitu. Kemudian untuk lockdownnya juga ya standar aja lah, nothing special, kaki gue masih berasa agak-agak bisa bergerak gitu di dalam sepatu. Meskipun gue udah ngiket talinya tuh kenceng banget, cuma ya untungnya tidak ada masalah heel slip seperti yang tadi gue udah bilang. Jadinya ya, ya udah cukup lah, yang penting nggak ada heel slip. Kalau sampai ada masalah heel slip kan nggak enak banget tuh, udah di dalam sepatunya kakinya bisa berasa goyang-goyang, masih ditambah heel slip lagi, itu bakalan kacau banget. Tapi untungnya di Bowler Bro Bibis Tio Dento ini tidak ada masalah heel slip. Terakhir untuk supportnya, kalau untuk support bagian depan, itu sih aman-aman aja, karena kan ada overlap outsole, terus juga material uppernya synthetic leather, jadi sangat amat support ketika gue ngerem pakai kaki bagian depan, itu ketahan. Nah, yang kurang itu adalah support bagian samping atau bagian lateral. Sumber masalahnya itu ada di outrigger. Outrigger-nya ini ternyata agak-agak lembek gitu, bisa nekuk sama sekalian. Jadi ketika gue melakukan pengereman dengan kaki samping atau lateral movement, si outrigger-nya nekuk ke dalam gitu. Jadi gue berasa kayak kaki gue ke sandung apa gitu. Kemudian untuk support bagian heel, menurut gue ini sih udah lumayan, karena kalau gue pegang kayaknya sih ada internal TPU heel counter ya, meskipun nggak keras-keras banget, tapi yang penting udah ada lah. Terus juga bagian luarnya kan bahan synthetic leather semua, jadi kaku. Udah gitu potongannya sepatu ini juga mid ke high, asal tali sepatunya udah dikencengin sampai lubang yang paling atas, itu kan berasa memeluk pergelangan kaki. Jadi ya cukup safety lah kalau untuk support bagian belakang. Kemudian basenya sepatu ini juga termasuk lebar, jadi bikin stabil ketika gue mendarat abis lompat. Tapi kalau untuk bermaneuver, ya karena ada masalah outrigger yang kelipet tadi, menurut gue sih jadinya bikin nggak stabil, agak-agak bahaya. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Bowler Bro BB Studento. Buat abis kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Dan gue juga akan mengadakan Christmas giveaway, pantengin terus Instagramnya Anak Basket Channel. Gue akan update fit tanggal 25 Desember. Besok ada 2 sepatu lah ya, kira-kira yang akan gue giveaway 2 sepatu bekas review. Nanti gue akan tulis cara menangin giveaway-nya di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus dengan subscribe Youtube Anak Basket Channel. Like, share, and comment. I'm Fetty Brand Wars, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga supaya basket Anda minggu ini cukup.